Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo menetapkan rekapitulasi daftar pemilih tetap atau DPT tingkat kota Palopo sebanyak 125.572 pemilih untuk Pilkade Serentak tahun 2024. Penetapan tersebut berdasarkan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih tetap tingkat kebupaten kota Palopo, pemilih gubernur dan wakil gubernur, pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024 di Palopo Beach Hotel pada Jumat 20 September 2024. Dari 125.572 pemilih, sebanyak 61.852 orang merupakan laki-laki dan 63.720 orang adalah perempuan yang tersebar di 9 kecamatan, 48 kelurahan dengan total 260 TPS. Kecamatan Warat Timur menjadi wilayah dengan jumlah DPT terbanyak yakni 25.654 disusul kecamatan Barat 20.751 suara. Warat 20.600, Warat Utara 13.877, Warat Selatan 12.987, Teluan Was 11.265, Warat Barat 8.064, Mungkajang 6.895, dan Kecamatan Sendana 5.479. Pihak KPU juga menerima masukan data dari Bawaslu yakni sebanyak lima orang, tiga di antaranya merupakan pemilih potensial, dan dua lainnya merupakan pemilih tidak memenuhi syarat. Iswandi Ismail, Komisioner KPU Kota Palopo menyampaikan bahwa setelah penetapan daftar pemilih tetap atau DPT, masih terdapat tahapan lanjutan dalam proses penyusunan daftar pemilih. Tahapan tersebut adalah penyusunan daftar pemilih tambahan atau DPTB, yang bertujuan untuk mengakomodasi pemilih yang telah terdaftar dalam DPT. Namun karena alasan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara asal pada saat hari pemungutan suara. Ini sendiri daftar pemilih tetap yang baru saja kita bertemu, yaitu sebanyak 1, 2, 5, 5, 7, 2 pemilih. Nah, teman-teman, setelah penetapan DPT ini, masih ada tahapan lagi dalam penyusunan daftar pemilih ini, yaitu tahapan DPTB. Nah, tahapan DPTB ini adalah untuk mengakomodasi pemilih yang sudah terdaftar sebagai dalam DPT yang ditetapkan, itu yang akan, yang pada hari pemungutan suara nanti, karena alasan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tempat dia terdaftar, dan akan menggunakan hak pilihnya di TPS luar. Nah, itu yang akan kita layani nanti. Kedepannya, pihak KPU akan melakukan sosialisasi terkait TPTB ini. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nada Gabrilia Seruia TV mengabarkan.